Seorang bocah terlindas mobil setelah menghentikan kendaraan bak terbuka di jalan raya di Tangerang Selatan, Banten. Aksi negat tersebut rekam video amatir dan viral di media sosial. Sementara di rangkas Bintung, Banten, seorang remaja tewas setelah ugal-ugalan di jalan tanpa helm. Sekelompok bocah dengan berani menghentikan sebuah mobil bak terbuka di Lampu Merah Jalan Raya Alam Sutera, Tangerang Selatan, Banten. Ulah ini sangat membahayakan baik bagi penumpang maupun pengendara. Benar saja, salah satu anak gagal naik ke dalam bak mobil dan terjatuh ke asfal. Malangnya, korban juga sempat terlindas mobil di belakangnya. Setelah video ini viral di media sosial, polisi mencari korban. Dari penelusuran petugas diketahui bocah tersebut bernama Angga dan tinggal di kampung Parigi, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Beruntung, nyawa bocah masih selamat dan hanya menderita luka di tangan dan kaki akibat benturan asfal. Kepada polisi, bocah mengaku nekat menghentikan mobil karena tidak punya ongkos pulang ke rumah. Pada saat dari kejadian kemarin, dia langsung memang tidak ke rumah sakit, langsung dibawa pulang sama temannya. Nah, kita temukan melalui penyelidikan, tanya-tanya ke teman-temannya dan yang mengetahui, kita didapatlah keluarga korban berada di kampung Parigi. Itu pada pengakuan korban itu pada kemana sih, Pak? Dia ada dari BSD, lengkong sana, akan pulang, numpang. Karena numpang kendaraannya stop, kendaraan pick-up yang di stopnya juga tidak berhenti. Dia tidak berhasil untuk naik kendaraan pick-up. Malah menggelantung gitu, lepas, ketabrak lagi dengan kendaraan yang ada di belakangnya. Dari kejadian ini, polisi imbau masyarakat agar tidak menghentikan kendaraan di jalan karena bisa berujung kecelakaan hingga kematian. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, Ainews melaporkan. Seorang dari tiga remaja ini tewas setelah sepeda motor yang ditumpanginya menyenggol truk di jalan kampung Sindang Laya, Kecamatan Rangkas, Bitung, Lebak, Banten. Sementara dua remaja lainnya mengalami luka dan patah tulang. Selain berboncingan tiga, para remaja ini juga tidak menggunakan helm dan kelengkapan berkendara lainnya. Kawanan remaja ini mengalami kecelakaan saat beriring-iringan dengan tiga motor lainnya. Dengan laju kendaraan yang cukup cepat, sepeda motor yang ditumpangi tiga orang tersebut bersenggolan dengan kendaraan temannya. Saat oleng, motor korban menghantam sisi kiri truk yang melaju dari arah berlawanan. Mengetahui seorang pengendara motor yang bersenggolan dengan truknya tewas, supir truk segera menyerahkan diri ke Mapolsek Rangkas, Bitung, untuk menghindari amatan bahasa. Ini polisi tengah memeriksa supir truk dan sejumlah saksi, sementara korban luka dibawa petugas ke rumah sakit, Aji Darmo. Dari Lebak, Banten, Iskandar, Nasution, Ainews melaporkan. Terima kasih.